Hai hai pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komenternya luar biasa Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda So kali ini jangan kemana-mana kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia Dunia pada zaman purba tentu tidaklah sama dengan dunia modern seperti saat ini Begitu juga dengan kehidupan makhluk hidup prasejarahnya seperti manusia purba Menurut fosil-fosil yang ditemukan di berbagai belahan dunia Manusia purba sudah aja sejak jutaan tahun lalu dan terus berevolusi Hingga menjadi manusia modern pada ratusan ribu tahun lalu Ternyata tidak semua bisa dianggap sebagai nenemo yang manusia modern loh Nah berikut inilah 10 fakta tentang manusia purba versi Yeni Fakta So jangan kemana-mana Tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Leluhur umat manusia atau Lucy Menurut catatan fosil nenemo yang homo disebut Lucy Namun klaim ini masih diselemuti spekulasi karena yang ditemukan hanya pecahan terekonstruksi Soal solusi terlihat lebih mirip seperti kera daripada manusia modern Meskipun begitu fosil ini berhasil menutup celah dalam catatan fosil leluhur kita Selama bertahun-tahun para peneliti tidak bisa menghubungkan spesies Astralopithecus atau Astralopithecus maksud kami para netizen susah banget menyebutinnya Dan nenek moyang manusia yang hidup 5 atau 6 juta tahun yang lalu Singkatnya fosil yang ditemukan di Ethiopia berhasil menjembatani celah ini Yang kedua Manusia purba sudah menjelajah dunia jutaan tahun yang lalu Salah satu kerabat nenek moyang manusia modern yaitu Homo sapiens Bernama Homo erectus merupakan salah satu spesies manusia purba yang juga berjalan tegak Dilansir laman BBC Homo erectus telah berevolusi sekitar 2 juta tahun yang lalu Memang Homo erectus bukan murni termasuk spesies manusia modern Namun spesies ini merupakan salah satu kerabat dekat Homo sapiens purba Dengan kecerdasannya mereka dapat menjelajah dunia bahkan juga ada di tanah jawa Pada suatu waktu Homo erectus punah dan sepertinya telah kalah bersaing dengan spesies Homo lainnya Yakni Homo sapiens Peninggalan purba maksud kami dari Homo erectus tersebar di berbagai wilayah Mulai dari Afrika sampai Asia Tenggara Mereka pun melakukan migrasi sekitar 2 juta tahun yang lalu Yang ketiga Spesies manusia purba paling dominan dan berkuasa yaitu Homo sapiens Spesies manusia purba yang paling dominan Baik itu dalam hal kecerdasan maupun kekuatan fisik Yaitu Homo sapiens atau manusia modern Dilansir laman Human Origins Homo sapiens berevolusi di Afrika sekitar 300 ribu tahun yang lalu Mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan dapat bertahan hidup di tengah ganasnya alam dan cuaca purba Teknik berburu Maksud kami teknik berburu dan bertani sudah mulai berkembang pesat di era Homo sapiens Tentu spesies ini juga memiliki volume otak yang lebih besar ketimbang genus Homo lainnya Itu sebabnya Homo sapiens bisa berevolusi dengan baik dan dapat bertahan hingga kini menjadi manusia modern Yang keempat Ada banyak genus atau spesies manusia purba namun hampir semuanya punah Homo neadertal dianggap sebagai kerabat terdekat manusia modern Namun masa hidupnya cukup singkat dan punah dalam rentang waktu yang cepat Di antara semua genus atau spesies manusia purba yang pernah ada Homo sapiens yang dapat bertahan hidup hingga berevolusi menjadi manusia modern saat ini Hal ini disebabkan Homo sapiens dapat beradaptasi dengan baik di tengah ganasnya alam Perbeda dengan Homo sapiens, genus-genus lainnya tidak dapat mempertahankan diri dari alam Sehingga kehidupan mereka berujung pada kepunahan Lagipula, Homo sapiens juga memiliki hasrat sosial yang lebih baik Karena mereka dapat bekerjasama untuk berburu, bercocok tanam, sampai mendominasi dan menyikirkan genus Homo lainnya Hingga menyebabkan kepunahan Yang kelima Manusia purba sudah mengenal karya seni Para ahli telah menemukan karya berupa lukisan tertua yang ada di dinding gua tepatnya di Indonesia Seperti diberitakan lama Nature, karya seni yang terpampang di dinding gua tersebut Diperkirakan berumur 44.000 tahun Para ahli percaya bahwa terdapat banyak lukisan gua di seluruh dunia Biasanya lukisan yang ada menggambarkan tentang kehidupan sosial dan cara-cara berburu serta berkelompok Sebelumnya, di beberapa negara Eropa juga ditemukan beberapa karya seni purba yang terlukis di dinding-dinding gua Menurut para ilmuwan, usia dari lukisan tersebut yaitu 40.000 tahun Yang keenam Manusia purba pernah melakukan kawin silang dengan genus lain Pada zaman purba, disinyalir terdapat kawin silang yang pernah terjadi antara genus atau spesies Beberapa fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa terdapat keturunan silang di antara mereka Saat mayoritasnya atau campuran neadertal dan genus lainnya Usia fosil yang ditemukan oleh para ahli sekitar 90.000 sampai di atas 10.000 tahun lalu Untuk Homo sapien sendiri, namun belum diketahui dengan pasti apakah mereka pernah melakukan kawin silang di masa lalu atau tidak Walaupun pernah, kawin silang terjadi dengan kerabat terdekat yakni Homo neadertal Yang ketujuh Kepunahan massal 8 spesies Homo Sekitar 300.000 tahun yang lalu ada 9 spesies Homo yang berjalan di muka bumi Namun sekitar 10.000 tahun yang lalu, 8 spesies punah Pada saat itu tidak ada bencana lingkungan seperti letusan gunung berapi, perubahan iklim, dan tuburkan asteroid dari luar angkasa Satu-satunya Homo yang selama adalah Homo sapiens, nenek moyang manusia modern Yang bisa jadi, mereka lah yang bertanggung jawab atas kepunahan saudara-saudara mereka Seperti yang diketahui, penyebaran Homo sapiens ke berbagai penjuruh dunia telah menyebabkan kepunahan massal ke-6 Sebuah peristiwa yang merangsung sejak 40.000 tahun yang lalu sampai hari ini Kalian pun pasti bertanya-tanya, adakah alasan yang mendasari mengapa Homo sapiens tega membanti saudaranya sendiri? Setelah melihat catatan fosil, para peneliti percaya kalau kecenderungan untuk melakukan genosida merebut wilayah dan mengeksploitasi sumber daya bukanlah hal baru Ketika populasi Homo sapiens mulai tumbuh secara eksponensial, mereka pun mulai memiliki dorongan untuk menghilangkan spesies Homo lainnya Menariknya, dari kedelapan spesies tersebut, Neadertal lah yang dapat bertahan paling lama Dari beberapa kerangka yang ditemukan, ditemukan tanda-tanda peperangan antara Neadertal dan manusia lainnya Tentunya, hal ini menunjukkan kalau Neadertal tidak bisa kabur secara diam-diam dari saudara mereka Yang ke delapan Satu tempat, tiga spesies Homo Sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, tiga spesies manusia perubah yang berbeda berbagi lingkungan yang sama Fakta ini terungkap ketika paleontropolog menemukan sisa kehidupan mereka di sebuah gua di Afrika Selatan Tiga spesies ini adalah Australopithecus africanus, Paranthropus robustus, dan spesies baru yang baru muncul 2 juta tahun yang lalu Homo erectus Para paleontropolog sendiri masih belum yakin kalau kelompok tersebut sudah berinteraksi atau belum Namun, teman ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang menarik bagaimana Homo erectus bisa tiba-tiba ada di Afrika Selatan Seperti yang telah diketahui, Homo erectus adalah spesies pertama yang memiliki proporsi tubuh mirip dengan manusia modern Diperkirakan kalau spesies ini pertama kali muncul di luar Afrika Di tempat yang sekarang menjadi negara Georgia 1,85 juta tahun yang lalu Dan berhasil bertahan hidup di beberapa kepulauan Indonesia sampai 117 ribu tahun yang lalu Yang ke sembilan Letusan Super Gunung Toba yang nyaris mengusnahkan umat manusia Sekitar 74 ribu tahun yang lalu, Gunung Toba meletus Setelah meletus, abunya masih bertahan di atmosfer bumi selama beberapa waktu sampai menurunkan suhu planet ini Apa yang terjadi selanjutnya adalah musim dingin vulkanik yang begitu parah Sampai beberapa ahli percaya kalau bencana ini hampir memusnahkan semua manusia purba yang hidup saat itu Menurut catatan dari National Geographic, salah satu daerah yang terkena dampaknya adalah Afrika Serikat Pada tahun 2018, para ahli menemukan abu bekas letusan Gunung Toba di dua lokasi berbeda di Afrika Selatan Yakni Pinnacle Point dan Vlesby Teman itu menunjukkan kalau manusia purba yang tinggal di sana selama dan setelah memamukan Super Vulcano Toba Tidak hanya bertahan hidup, tapi juga ikut berevolusi Lebih dari 400 ribu artefak menunjukkan kalau mereka terus berburu, membuat api dan peralatan Serta tinggal di situs tersebut selama beberapa generasi setelahnya Yang ke 10 Taman Eden ternyata terletak di Afrika Selatan Pada poin sebelumnya kita sudah membahas tentang Pinnacle Point Dimana tempat manusia purba dapat bertahan hidup setelah letusan Gunung Toba Namun jauh sebelum musim dingin vulcani tersebut tiba Atau sekitar 170 ribu tahun yang lalu Nenek moyang manusia modern sudah hidup di dalam gua-gua di wilayah Pinnacle Point Selama bertahun-tahun, para paleontropolog Maksud kami paleontropolog Mencoba mengumpulkan lalu merek konstruksi sisa-sisa kehidupan di Pinnacle Point Setelahnya, mereka mengungkapkan satu fakta mengejutkan Di sana terdapat sebuah ekosistem unik yang membuat para herbivora meninggalkan naluri migrasi mereka Oleh karena itu, para manusia gua tidak perlu menempuh perjalanan jauh Untuk mencari daging atau air karena semuanya sudah tersedia di dekat mereka Sekilas kondisi tersebut mirip seperti Taman Eden yang dijelaskan dalam Kitab Suci Bahkan, ada kemungkinan kalau Pinnacle Point telah menjadi Taman Eden Bagi manusia purba yang selamat dari musim dingin vulkanik Akibat letusan Gunung Toba 7.4 ribu tahun yang lalu Nah, demikianlah 10 fakta tentang manusia purba versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Terima kasih telah menonton!